Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Re5. Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu memberikan rizki yang berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah kita sapa-sapa dulu di para penonton setia LK21 Re5. Terima kasih buat Edi Oyo Sunardi dari Bandung, Mas Duk Malolo dari Madura, Kita Bisa dari Sulawesi Tenggara, Siti Soleda dari Papua, Ihsan Maulana dari Padang, Al Gaming dari Nganju, Al Zaki Channel, Nanda Lutfian dari Ujung Sumatra, Yoharis Oliveira dari Timur Leste, Rizki Adi Permana dari Gresik. Dan buat teman-teman yang belum mimpin sapa, nanti di next video ya. Oke kali ini LK21 Re5 akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Ustadz Hotel. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak bahasa basi, ini dia alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga muslim yang hidup bahagia. Hari itu kebahagiaan Abdul Rozak bertambah ketika istrinya memberitahu jika ia sedang hamil anak pertama. Mendengar hal itu membuat Rojak sangat bahagia. Ia sangat mendambakan kehadiran anak laki-laki agar kelak menjadi penerus serta pemilik seluruh harta kekayaannya. Rojak sudah menyiapkan sebuah nama yang bagus untuk anaknya nanti yaitu Faizi. Rojak sangat memanjakan istri, hingga hari persalinan pun tiba. Akan tetapi istrinya melahirkan seorang anak perempuan dan ia beri nama Fatimah. Hal itu membuat Rojak sedikit kecewa. Beberapa bulan kemudian ia pun berniat untuk memiliki anak lagi karena ia sangat terobsesi untuk memiliki seorang anak laki-laki. Dan setelah penantian panjang istrinya kembali melahirkan. Sayangnya kali ini ia mendapatkan seorang anak perempuan lagi yang ia beri nama Fauziah. Di tahun berikutnya Rojak mencoba keberuntungannya, namun kali ini istrinya melahirkan seorang anak perempuan lagi dan ia beri nama Firoza. Rojak tak mau menyerah, di tahun berikutnya istrinya kembali hamil. Dan saat persalinan berlangsung Rojak terus memanjatkan doa agar diberikan anak laki-laki. Namun lagi-lagi ia mendapatkan seorang anak perempuan dan ia beri nama Fazziah. Rojak merasa sangat kecewa karena tak kunjung mendapatkan seorang anak laki-laki. Dua tahun kemudian istrinya kembali hamil, akan tetapi kali ini Rojak sudah pasrah. Namun saat itu Rojak tidak bisa menemani istrinya yang hamil. Karena ia harus pergi ke Dubai untuk menjalankan bisnisnya. Saat itu Rojak pun meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil serta istrinya yang sedang hamil. Beberapa hari kemudian, Rojak mendapatkan kabar bahwa istrinya telah berhasil melahirkan seorang anak laki-laki. Mendengar hal itu membuat Rojak sangat senang dan akan ia beri nama Faizi. Namun sayang setelah melahirkan, kesehatan istrinya memburuk. Karena terus-terusan melahirkan dan membuatnya harus meregang nyawa. Singkat cerita, setelah kematian istrinya, Rojak pun membawa semua anak-anaknya ke Dubai untuk tinggal bersama. Selama Rojak bekerja, Faizi pun diasuh dan diurus oleh keempat kakak perempuannya. Mereka selalu berusaha merawat Faizi dengan baik, hingga Faizi berusia 7 tahun. Karena sering melihat kakaknya masak, Faizi malah senang dengan pekerjaan dapur. Karena bertahun-tahun dia selalu melihat kakaknya masak dan memasak adalah hal yang paling menyenangkan bagi Faizi. Akan tetapi, Rojak sangat tidak menyukainya karena menurut Rojak urusan masak, memasak adalah urusan wanita. Rojak meminta Faizi untuk terus fokus, belajar dan menjauhi aktivitas dapur. 20 tahun berlalu, Faizi kini tumbuh menjadi pria tampan dan memasak tetap menjadi hobi yang tidak bisa dipisahkan dari hidupnya. Satu persatu, kakak Faizi pun mulai menikah dengan laki-laki pilihan ayahnya. Tentu hal itu membuat Faizi merasa kesepian. Karena kini ia hanya tinggal seorang diri di rumah besar ayahnya. Beberapa bulan kemudian, Rojak yang telah menikah lagi, ia membawa istri baru ke rumah bersama anak tirinya. Hal itu tentu sangat membuat Faizi semakin tidak betah berada di rumah. Keesokan harinya, Rojak memberikan sebuah tiket pesawat dan paspor kepada Faizi. Ia berkata agar Faizi mau sekolah di Amerika dan mengambil jurusan perhotelan. Agar suatu saat nanti Faizi bisa menggantikan dirinya mengurus perusahaan keluarga. Tanpa pikir panjang, Faizi pun kemudian menyetujuinya. Rojak sangat senang karena setelah Faizi lulus nanti, maka ia akan mengembangkan bisnis bersama Faizi. Beberapa tahun kemudian, Faizi mengirimkan sebuah foto kepada para kakak-kakaknya. Di dalam foto tersebut, terlihat Faizi yang sudah memiliki seorang kekasih keturunan bule. Dan semua foto itu hanya berisikan foto Faizi dengan pacarnya. Semua kakaknya terlihat cemas karena mereka merupakan keluarga muslim. Sehingga mereka tak setuju dengan hubungan Faizi. Lalu mereka pun kemudian menelpon Faizi agar ia mau kembali ke India. Seminggu kemudian, Rojak sudah berada di bandara untuk menyebut kedatangan Faizi. Saat itu Rojak ditemani seorang temannya bernama Haji Ar, seorang pengusaha kaya raya India. Dan ia berniat untuk menjodohkan Faizi dengan putri Haji Ar. Singkat cerita, Rojak bersama Faizi datang ke rumah Haji Ar untuk membicarakan tentang perjodohan ini. Kedatangan keluarga Rojak disambut hangat oleh Haji Ar. Saat proses taruh, berlangsung Faizi bertemu dengan anaknya Haji Ar yang bernama Sahana. Kita panggil saja Hana. Si Hana bertanya, apa alasan Faizi mau menerima perjodohan ini? Karena Hana yakin jika Faizi pasti sudah memiliki kekasih di luar negeri. Akan tetapi Faizi mengelaknya. Lalu Hana berkata, ia akan menikah jika pasangannya memiliki pemikiran yang sama dengannya. Karena Hana adalah mahasiswa lulusan desain interior. Dan setelah menikah nanti, ia ingin tetap bekerja dan menggeluti bidangnya. Hana juga tahu jika Faizi mengambil jurusan perhotelan. Dan mungkin saja mereka akan cocok. Akan tetapi Faizi mengelak. Ia pun berkata jujur kepada Hana karena ia tak ingin Hana menyesal. Faizi berkata bahwa selama ini Faizi telah berbohong kepada ayahnya. Selama berkuliah di Amerika, ia tak pernah mengambil jurusan perhotelan. Tapi ia mengambil jurusan memasak. Ia juga berkata, jika membangun bisnis hotel itu adalah impian ayahnya, bukan impian dirinya. Mendengar hal itu, Hana pun terkejut tanpa sepatah kata. Hana pun pergi meninggalkan Faizi. Lalu ia menceritakan semua itu kepada keluarganya. Dan karena kejadian tersebut, akhirnya perjodohan pun kemudian dibatalkan. Ojak sangat marah kepada Faizi. Lantaran sejak kecil, ia selalu dihina. Karena hanya anak seorang tukang masak. Selama ini, ia bekerja keras untuk Faizi. Ia sangat berharap besar kepada Faizi. Namun Faizi kemudian malah mengecewakannya. Sampai kapanpun, ia tidak akan pernah memberi izin Faizi bekerja sebagai koki. Lalu, Rojak pun menyita semua fasilitas juga paspor milik Faizi. Rojak berkata, jika ia mau mengikuti kemauannya, maka ia akan mendapatkan semua fasilitas ini. Namun jika Faizi tetap ngeyel mau jadi juru masak seperti kakeknya, maka jangan pernah Faizi menginjakan kaki di rumah ini lagi. Faizi yang tak tahan dengan ocean ayahnya, ia pun kemudian memutuskan pergi dari rumah. Ia pun berniat pergi ke rumah kakeknya yang bernama Karim. Untuk sampai ke tempat kakeknya, Faizi diantar oleh sopir pribadinya. Dan sesampainya di sana, ia melihat kakeknya sedang duduk dan menikmati secangkir teh. Kakek Faizi merupakan pemilik rumah makan sederhana bernama Ustad Hotel. Meski sederhana, rumah makan mereka sangat terkenal di India karena kelezatannya. Faizi menjelaskan kedatangannya kepada Karim bahwa untuk sementara waktu, Faizi akan ikut bersama kakek sampai ia bisa mendapatkan paspornya lagi dan pergi ke Amerika untuk menjadi chef yang sangat terkenal di sana. Karena itu adalah cita-cita dirinya. Ternyata kalian memasak Faizi ini didapatkan dari kakeknya yang juga jago masak. Dulu kamu selalu belajar masak dari buku sekarang biar kamu belajar dari diriku, ungkap Karim. Kesokan harinya, saat di restoran, Faizi diperkenalkan kepada seluruh karyawan juga pengunjung oleh asisten pribadi Karim yang bernama Umar. Bahwa Faizi ini adalah cucunya Karim. Saat itu Karim meminta pendapat Umar tentang cucunya itu. Umar berkata, jika Faizi terlihat masih labil, tapi jika ia berada di sini untuk sementara waktu, ia pasti akan menjadi orang yang hebat. Keesokan harinya, Faizi pergi mengantarkan kakeknya ke pasar bersama Umar. Umar menjelaskan bahwa kakeknya adalah orang yang terkenal di daerah ini karena masakannya yang sangat enak. Ia merupakan seorang pekerja keras dan ia sangat senang berkelanaan mencari pengalaman. Tak hanya itu, kakeknya juga adalah orang baik hati dan dermawan. Setelah pulang dari pasar, Faizi kemudian menelpon semua kakak-kakaknya dan mendesak agar mereka segera mau membantunya mengambil kembali paspor miliknya dari ayahnya. Namun, hal itu sangatlah tidak mudah. Mengingat ayahnya adalah seorang yang sangat keras. Malam harinya, Rojak bersama anak tirinya datang ke kedai Karim. Ia memarahi Faizi karena ia malah bekerja di rumah makan rendahan milik kakeknya. Ia terus memaksa Faizi untuk mengikuti keinginan dan meneruskan bisnis dalam bidang perhotelan. Namun, Faizi menolaknya karena itu bukanlah keinginannya. Lalu, Karim berkata agar Rojak membiarkan Faizi memilih jalan hidupnya sendiri dan mencari jati dirinya. Namun, Rojak tak peduli karena menurut Karim adalah orang yang gagal. Yang selalu berpegang tunggu dengan prinsipnya. Lalu, Rojak pun kemudian pergi. Karim menjelaskan kepada Faizi bahwa Rojak sangat membenci dirinya. Karena saat Rojak kecil, aku meninggalkan Rojak. Lalu, aku pergi ke berbagai tempat untuk mencari dan menemukan hal-hal baru. Namun, saat aku tak bisa mengajarkan apapun kepada Rojak, hal itulah yang kemudian membuat Rojak membenciku. Hingga dewasa pun ia semakin membenci diriku, ungkap Karim. Lalu, keesokan harinya, Faizi bekerja seperti biasa membantu kakeknya di rumah makan sederhana. Terlihat, Faizi sangat senang dengan memasak. Meskipun kehidupan kakeknya sederhana, Faizi merasa sangat bahagia dan bangga kepada kakeknya. Karim yang tahu jika cucunya sangat ingin bekerja sebagai koki, ia pun kemudian meminta Faizi untuk bekerja di Hotel Bintang 5 yang tak jauh dari rumah makan miliknya. Ia juga menitipkan sebuah surat untuk Faizi berikan kepada seorang bernama Babu yang merupakan manajer koki di hotel tersebut. Singkat cerita, Faizi pun pergi ke hotel tersebut. Sesampainya di sana, ia pun kemudian memberikan surat itu kepada Babu. Setelah membaca surat tersebut, Faizi pun akhirnya diterima di hotel tersebut. Saat itu Faizi tahu bahwa prian yang anda di restoran tersebut adalah resep kakeknya. Saat itu hotel mereka kedatangan chef ternama dari Francis yang bernama Philips. Kehadiran Philips yaitu untuk membuat terobosan baru dalam bidang kuliner. Saat itu Faizi berkata untuk membuat sebuah makanan perpaduan antara masakan India dengan masakan Perancis. Philips pun menerima saran Faizi dan saat itu juga Faizi dengan percaya diri ia memulai memasak dan mengeluarkan keahlian dalam bidang memasaknya. Setelah selesai, Philips mencoba makanan Faizi. Tak disangka respon Philips positif dan sangat senang dengan masakan Faizi. Karena kejadian Philips pun berniat untuk merekrut Faizi menjadi kokinya. Dan ia berjanji bila restoran miliknya di Perancis sudah selesai, dia akan menjadi Faizi koki eksekutif di sana. Mendengar hal itu Faizi pun senang. Singkat cerita, Faizi pun merasa rindu kepada kekasihnya di luar negeri. Ia pun menelpon dan menceritakan semua kejadian yang ia alami kepada pacarnya itu. Namun ternyata si pacar bulenya itu malah selingkuh dengan pria lain. Karena Faizi tak memberinya uang lagi. Mendengar hal itu membuat Faizi sangat hancur. Tak berselang lama, saat Faizi akan pulang, teman-teman Faizi datang dan mengajak Faizi untuk datang ke pesta nanti malam. Faizi yang tak mau terus-menerus galau, ia pun kemudian memutuskan untuk mencari hiburan dan merniat untuk datang ke pesta yang disebut temannya. Sampainya di sana, ia terkejut ketika melihat Sahana. Dan Sahana juga berteman baik dengan semua teman Faizi. Saat mereka duduk bersama, Faizi dan Sahana pura-pura tidak saling mengenal. Saat pesta selesai, Sahana pun kemudian memutuskan untuk pulang. Akan tetapi, semua teman-temannya sudah teler. Karena kebanyakan minum, Faizi yang tak tega melihat Sahana, ia pun kemudian memutuskan untuk mengantar Sahana pulang. Namun saat di perjalanan justru mobil kakeknya malah mogok. Faizi mencoba mencari bantuan untuk mereka bisa pulang. Namun, semua itu sia-sia. Lalu Sahana kemudian mempunyai sebuah ide. Ia meminta Faizi untuk memakai baju gamis dan menyamar sebagai perempuan. Berkat ide Sahana, mereka berdua pun berhasil mendapatkan tumbangan. Saat di perjalanan, Faizi yang duduk dekat sopir, ia merasakan jika sopir itu merabar-rabar pahanya. Faizi yang kesal, ia pun kemudian menghajar sopir tersebut dan kabur meninggalkannya. Mereka yang kelelahan duduk sejenak untuk beristirahat dan saling mengobrolkan kehidupan mereka yang sebenarnya. Sahana juga bercerita jika ia akan segera menikah karena ayahnya telah menjodohkan Sahana dengan seorang pengusaha hotel. Dan semenjak kejadian itu, hubungan Faizi dan Sahana pun jadi lebih dekat. Kesokan harinya di restoran hotel terlihat seorang pria marah-marah. Lalu Faizi pun kemudian berinisiatif menghampiri pelanggan tersebut. Saat itu Faizi melihat Sahana yang duduk bersamanya. Ternyata pria itu adalah calon suami Sahana. Pria itu terus mengoceh-ngoceh kepada Faizi karena makanannya tak sesuai keinginannya. Sahana yang melihat hal itu hanya bisa terdiam. Meski begitu, Faizi tetap bersabar dan ia kembali ke dapur dan membuat ulang makanan tersebut. Saat Faizi akan mengantar makanan ternyata mereka sudah pergi. Besoknya, Faizi mengantar kakeknya ke bank. Pihak bank meminta agar Karim segera melunasi hutangnya. Dan ternyata selama ini si kakek sudah menggadaikan rumah makannya ke bank untuk ngodal rumah makan miliknya. Mereka pun kemudian meminta keringanan kepada bank dan berjanji akan segera melunasi hutangnya. Kepala bank menyalankan agar Karim mau menjual rumah makan miliknya dan hutangnya akan lunas. Namun, Karim menolaknya karena sampai kapanpun ia tak akan menjual rumah makan miliknya. Dan mereka pun kemudian pergi. Lalu, Karim pun berbicara kepada Faizi. Ia sangat bingung apa yang harus ia lakukan saat ini. Saat Faizi dan Karim berbicara, tiba-tiba Sahana datang dan menemui Faizi untuk meminta maaf atas perlakuan calon suaminya kemarin. Sahana juga menjelaskan semua apa yang terjadi. Dan akhirnya kemudian Faizi mendengar hal itu membuat mengerti Sahana. Dan hubungan mereka berdua pun semakin dekat. Kesokan harinya, Faizi masuk ke restoran dan bekerja seperti biasanya. Hari itu, para kru dapur pun kemudian berfoto bersama Chef Philip. Karena ini adalah hari terakhir Chef Philip di India. Saat asik berfoto, Faizi tak sengaja melihat manajer bank sedang mengobrol dengan pemilik hotel. Tempat dia bekerja. Saat itu dia melihat manajer bank itu menyerahkan sesuatu berkas kepada manajer hotel. Merasa ada yang janggal, Faizi pun kemudian berniat untuk melihat isi berkas tersebut. Dan ketika ia melihat berkas itu, ternyata berkas itu berisi peta konsep hotel tempat Faizi bekerja. Yang sepertinya akan melakukan perluasan. Faizi kemudian memotret isi berkas itu. Lalu, ia pun kemudian menemui Sahana dan meminta bantuan Sahana mengingat Sahana ini adalah jurusan desain interior. Ia kemudian memberikan foto-foto itu kepada Sahana. Dengan pengetahuan Sahana sebagai desain interior, Ia kemudian menjelaskan bahwa hotel itu akan melakukan perluasan hingga melewati rumah makan kakeknya. Akhirnya, Faizi tahu mengapa manajer bank itu menyarankan agar kakek mau menjual rumah makan miliknya. Dan Faizi juga berpikir bahwa manajer bank dan pemilik hotel tersebut telah bekerja sama. Mengetahui hal itu, mereka pun segera memberitahu Karim. Mendengar hal itu kemudian membuat Karim kaget dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan rumah makan ini yaitu dengan melunasi hutangnya. Lalu, Faizi pun pergi menemui pemilik hotel. Ia berbicara kepada pemilik hotel tersebut agar menghentikan proyek perluasan hotel yang akan mengorbankan rumah makan kakeknya. Namun, pemilik hotel itu tetap ngeyel. Ia akan tetap memperluas hotelnya sesuai dengan proyek yang sudah ia siapkan. Faizi yang kesal dengan bosnya itu, Faizi berniat kemudian mempermalukan bosnya di depan umum. Saat bosnya sedang makan, ia pun melemparkan seekor ayam hidup di meja si bos dan membuat kekacauan di restoran tersebut. Dan hari itu Faizi berhenti dari restoran tersebut. Lalu, Faizi pun kembali ke rutinitas biasanya untuk membantu kakeknya. Hari itu, tiba-tiba tim kesehatan dan kepolisi yang datang untuk mengecek layakan rumah makan karim. Karena mereka mendapatkan laporan jika rumah makan karim tidak higienis. Saat itu, tim kesehatan menemukan sebuah bangkai kucing di dapur mereka. Dan karena kejadian itu, rumah makan karim pun harus ditutup selama satu minggu. Berita itu menjadi viral dan membuat para awak media berbondong-bondong mendatangi rumah makan karim. Saat itu, salah satu seorang wartawan malah menjelek-jelekkan karim. Hal itu tentu saja membuat Faizi marah dan menghajar wartawan tersebut. Kesokan harinya, Faizi, Sahana, Karim, dan seluruh karyawan terus berpikir bagaimana caranya agar rumah makan itu bisa dibuka. Saat itu, Faizi memiliki sebuah ide. Satu cara agar kedainya dibuka lagi, mereka harus memperbaiki rumah makan itu. Mendengar hal itu, semua orang pun setuju. Mereka pun menyumbangkan harta benda mereka untuk renovasi rumah makan karim. Sampai Sahana pun ikut menyumbangkan gelar pemberian keluarga calon suaminya. Dan setelah biaya terkumpul, mereka pun bergotong royong melakukan renovasi. Dan karena hal itu juga benih-benih cinta antara Sahana dan Faizi tumbuh dengan baik. Setelah beberapa hari, pada akhirnya mereka pun berhasil merubah tampilan rumah makan karim menjadi lebih modern dan nyaman. Dan akhirnya rumah makan karim pun bisa dibuka kembali. Dan setelah berita itu, viral banyak pengunjung yang datang ke rumah makan karim. Hingga keuntungan mereka pun naik berpuluh-puluh kali lipat. Sehingga mereka bisa mengumpulkan uang untuk melunasi hutangnya ke bank. Saat itu juga, Philips datang ke rumah makan karim. Ia menemui Faizi untuk memenuhi janjinya untuk menjadikan Faizi chef eksekutif di restoran miliknya. Faizi sangat senang sekali dan memberitahu semua itu kepada kakeknya. Bahwa ia akan pergi ke Perancis dan menjadi chef terkenal di sana. Karim yang mendengar hal itu hanya bisa terdiam. Tak lama, Karim mendadak terkena serangan jantung. Dan Faizi pun segera membawanya ke rumah sakit. Setelah kejadian itu, Faizi merasa sangat dilema antara kondisi kakeknya atau cita-citanya. Faizi sangat tidak tega ketika melihat Karim yang hanya bisa terbaring lemah dan tak berdaya. Saat itu, Karim meminta kepada Faizi untuk memberikan uang dan sebuah surat kepada seorang temannya yang berada di Madurai. Sebelum Faizi pergi ke Perancis, biasanya Umar yang mengantar uang itu. Tapi kali ini kakek ingin Faizi yang mengantarnya. Faizi pun akhirnya pergi untuk menyampaikan amanah kakeknya. Singkat cerita, Faizi pun akhirnya sampai di tempat tujuannya. Sesampainya di sana, ia bertemu dengan seorang tukang masak juga seperti kakek yang bernama Narayan. Ia pun kemudian memberikan surat itu kepada Narayan. Dan ternyata setiap bulan Karim selalu memberikan uang kepada Narayan. Dan isi dari surat tersebut adalah, Karim meminta agar Narayan mau mengajarkan tujuan memasak yang sebenarnya kepada cucunya Faizi. Lalu Narayan pun kemudian meminta Faizi untuk tinggal di sana selama beberapa hari. Mengingat itu amanah dari kakeknya. Ia pun kemudian setuju dan akhirnya membantu Narayan untuk memasak. Dan ternyata selama ini Narayan memasak selalu memberikan masakannya untuk para pengemis. Orang-orang berkebutuhan khusus, bahkan odek giji dan semua orang-orang yang membutuhkannya. Narayan pun menceritakan awal mulanya, ia bisa menemukan tujuan hidupnya yang sekarang. Dulu aku adalah chef terkenal di restoran mewah. Saat di perjalanan pulang, aku melihat seorang tunawisma yang sangat kelaparan. Bahkan, saking kelaparannya ia makan kotorannya sendiri. Dan hal itulah yang kemudian membuat diriku sadar. Akhirnya, aku memutuskan untuk keluar dari pekerjaanku dan mendedikasikan hidupku. Untuk orang-orang yang membutuhkan dengan dibantu teman-teman termasuk kakekmu, Karim. Ungkap Narayan. Saat itulah, Faizi menyadari betapa pentingnya untuk saling berbagi dan sebuah tujuan yang sebenarnya dari memasak. Esoknya, Narayan meminta Faizi untuk memasak nasi biryani resep dari kakeknya. Dengan senang hati, Faizi pun mulai memasak biryani. Dan biryani itu akan Faizi berikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Terlihat, anak-anak sangat antusias menikmati biryani yang dimasak Faizi. Dan saat itu juga Faizi merasa tersentuh hatinya ketika melihat anak-anak itu makan dengan lahap. Yang membuat Faizi meneteskan air matanya. Setelah selesai makan, satu persatu anak itu menghampiri Faizi. Sambil menggunakan bahasa isyarat yang artinya mereka sangat berterima kasih kepada Faizi. Dan membuat Faizi sangat terharu. Dan akhirnya, ia tahu arti dan tujuan kakeknya memasak dan kedermawanan kakeknya selama ini. Banyak pelajaran hidup yang Faizi dapatkan dari narayan. Sehingga, ia pun kemudian memutuskan kembali pulang. Sesampainya di sana, Faizi melihat rumah makan kakek yang sudah digembok. Faizi berkata kepada Umar apa yang sebenarnya terjadi. Umar berkata bahwa Ustadz Hotel mulai hari ini tidak akan buka karena kakek Karim yang mengelolanya meninggalkan kita semua. Karena Karim memilih untuk berkelana lagi seperti masa mudanya dulu. Umar hanya bisa menangisi nasibnya dan para karyawan lainnya. Karena selama ini mereka bergantung pada Ustadz Hotel. Hal itu membuat Faizi bingung. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Di sisi lain, ia sangat ingin pergi ke Perancis untuk mengejar cita-citanya. Di sisi lain, ia tidak mungkin meninggalkan Ustadz Hotel yang selama ini kakeknya bangun dengan berusuh sah payah. Tak lama, Rojak datang menemui Faizi. Ia pun mengungkapkan semua kekeliruannya terhadap Karim. Dan kini Rojak sadar bahwa kebahagiaan Faizi ada di tangan Faizi sendiri. Dan pada akhirnya, Ustadz Hotel pun resmi dibuka kembali. Terlihat sangat ramai pengunjung yang datang ke Ustadz Hotel. Dan di sana terlihat Rojak dan ayahnya Sahana sedang mengobrol hangat layaknya seorang besan. Dan memang benar, karena kini Sahana dan Faizi sudah menikah. Dan mereka semua pun dapat hidup bahagia. Dan film pun selesai. Banyak pelajaran hidup yang kita dapatkan dari film ini ya teman-teman. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menyimak video LK21 Re5. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.